Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya tentunya masih di channel Inspector Gcam Oke bosku jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal aplikasi Gcam yang cocok dan yang paling stabil untuk perangkat realme 6 Pro Gcam yang akan saya bagikan di video kali ini merupakan Gcam terbaik dan Gcam terpopuler untuk saat ini yaitu Gcam mbsg 8.1 pixel 5 sekaligus juga disini saya akan membaikan konflik terbaru yaitu konflik iPhone 6 Pro Max by Inspector Gcam jadi nanti untuk konflik ini bisa menggunakan untuk siang dan juga malam hari Oke jadi seperti apa untuk tutorial cara pemasangan aplikasi Gcam dan juga konfliknya simak video ini sampai selesai jangan di skip-skip sebelum kita lanjutkan ke kontennya bantu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti jadi setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak tinggal info menarikannya tentunya dari channel inspector Gcam Oke bosku jadi untuk langkah yang pertama disini silahkan kalian download aplikasi Gcam dan juga konfliknya caranya kalian masuk ke deskripsi video ini nah sebelum kalian masuk ke deskripsi video ini silahkan kalian like video ini kemudian kalian subscribe juga channel ini supaya nanti channel ini lebih berkembang kedepannya dan memberikan konten tutorial bermanfaat lainnya ke kalian semua Oke kemudian langsung masuk ke deskripsi video ini nah di deskripsi video ini nanti kalian akan lihat di sini ada dua link yang pertama ada link Gcam yang kedua ada link config ya temen jadi silahkan kalian download link confignya di sini untuk linknya kalian bisa download melalui Google Drive ini ya temen disini untuk linknya kemudian untuk link Gcamnya ini dia untuk linknya di sini agak berbeda temen dia akan mengarah langsung ke website resmi Gcamnya ya temen sebagai contoh di sini saya akan mencontohkan Bagaimana cara mendownloadnya langsung aja di sini kita klik link Gcamnya nah maka nanti secara otomatis kalian akan langsung diarahkan ke website resmi Gcamnya ya temen nah disini mungkin nantikan sedikit bingung disini banyak sekali untuk linknya nah disini untuk versinya masih sama yang membedakan disini hanya kode-kode nya saja ya temen jadi disini saya menyarankan kalian download yang versi Mgc boleh juga yang versi ing saya merekomendasikan yang dua ini ini ya temennya Mgc dan juga ing nah sebagai contoh disini saya akan coba mendownload yang versi Mgc ini langsung aja kita klik seperti ini nah jika iklan kita kembali kemudian kita coba klik lagi nah kemudian langsung kita unduh nah tunggu sampai proses download aplikasi Gcamnya selesai jangan lupa juga nanti kalian download confignya tadi ya temen-temen tunggu sampai proses downloadnya selesai nah jika aplikasi Gcamnya kita tadi udah berhasil kalian download temen-temen langsung aja disini install aplikasi Gcamnya kita klik install tunggu sampai proses pemasangan aplikasi Gcamnya selesai oke dan ini untuk aplikasi Gcamnya udah berhasil kita pasang kemudian langsung aja kita buka aplikasi aplikasi Gcamnya nah jika kalian baru pertama kali menginstall aplikasi Gcam maka nanti untuk tampilan awalnya atau seperti ini di sini kalian cukup klik izinkan izinkan aja sampai selesai kemudian klik lagi selesai nah jika untuk tampilannya udah seperti ini temen-temen artinya disini Gcamnya udah berhasil kita pasang dan sebenarnya ini udah bisa kita gunakan ya temen-temen namun untuk memasukkan foto yang bagus tentunya settingan config yang saya bagikan tadi harus kalian pasang ya temen-temen nah caranya kalian masuk ke menu setelan Gcamnya yang ada di bagian logo yang ada di atas tengah ini kalian klik seperti ini kemudian kalian klik yang icon gear nah setelah itu kalian pilih opsi yang pertama opsi config kemudian kalian pilih opsi yang nomor dua ini ya temen-temen yang opsi load kita klik nah maka secara otomatis otomatis kalian akan langsung diarahkan ke file manager perangkat kalian silahkan kalian cari file config yang udah kalian download tadi atau nanti kalian bisa pindahkan dulu file confignya supaya nanti kalian tidak kesulitan saat mencari file confignya sebagai contoh seperti ini temen-temen Oke untuk confignya ini config iPhone 16 Pro Max langsung aja kita klik nah jika untuk tampilannya udah seperti ini temen-temen disini confignya udah berhasil kita pasang ya teman-teman dan Gcamnya udah siap untuk kita gunakan nah disini kalian bisa lihat disini ada AF mode disini untuk keterangan fokus berarti disini config berhasil kita pasang nah buat kalian yang masih bingung gimana tutorial cara pemasangan confignya secara lengkap nanti untuk link tutorialnya kalian bisa cek di deskripsi video dan juga pin komentar jadi sedikit informasi tambahan Gcam ini udah support semua lensa ya temen-temen lensa utama lensa ultrawide dan juga lensa makro untuk beberapa hasil fotonya kalian udah lihat di awal video tadi hasil fotonya cukup bagus hasil foto di siang hari dan juga di malam hari Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton nantikan dan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel inspector Gcam selamat menikmati